Dulu aku adalah seorang perempuan bebas Cinta dan menikmati pujian hatiku Aku perkenalkan Tito Menurut kamu, cinta itu apa sih yang... Cinta itu kayak kita, bebas, lepas, tanpa beban Oh iya Jangan lupa Mir, besok kita ke pernikahan Roni ya Terus menurut kamu nikah itu cinta bukan? Gatau deh ya Mas Herman nikah sama Tante Dewi Tapi belum setahun Sudah cari lagi Jadi Menurut kamu nikah itu bukan cinta? Terus Hubungan kita gimana ujungnya? Ada saatnya Empat tahun kamu selalu jawab jawaban yang sama Kemarin alasan, katanya belum dapet kerja Sekarang udah kerja, masih aja sama Terus mau alasan lagi Bangin orang tua Hidup kamu tuh gini-gini aja Apa yang mau dibanggain? Sabar Alah Emang kamu nya aja yang pengecut Kok enggak sih? Kita itu udah empat tahun pacaran Kamu kenal bunda aja enggak? Main ke rumah aku aja enggak pernah Emang itu gentle Emang kamu udah siap? Ya siap lah Aku sayang sama kamu lebih dari apapun Besok kita ke rumah kamu ya Aku lamar kamu Apa sih? Mir, liat aku Emang aku bercanda Pernikahan tak sederhana itu Lah? Jadi bunda nolak? Kamu datang dengan tidak sopan santun Kamu datang dengan tidak sopan santun Baru 15 menit yang lalu Kamu mau ambil anak saya? Kamu mau ambil anak saya? Saya cinta Mira Tanda Tunggu sebentar Ini Kamu mau ambil anak saya? Kamu mau ambil anak saya? Tunggu di sini selama tiga bulan Setelah itu Kamu balik kembali Dan membawa orang tua kamu Tanpa pertemuan dengan Myra, tanpa komunikasi dengan Myra. Ya nggak bisa gitu lah bun, masa aku nggak boleh ketemu sama dia? 24 tahun Myra, 24 tahun! Bunda sudah melahirkan kamu, mengandung kamu, merawat kamu. Masa datang begitu saja nyelonong serenaknya? 24 tahun Myra, kamu kira Bunda rela melepaskan kamu begitu saja? Yang Bunda selama ini tidak tahu seluk-beluknya, siapa orang tuanya, datang nyelonong begitu saja. Apakah terlalu mahal persyaratan ini? Baik Tanda, saya terima tantanganmu. DIR MIRA DIR MIRA DIR MIRA Minggu ini aku mukul Pak Ustadz. Nggak apa-apa kan? Habis Dia ngeselin sih. Tapi aku minta maaf kok. DIR MIRA Ternyata ini nggak seenteng yang aku bayangin sebelumnya. Tapi deming kamu, ini bukan soal. Kamu di sana baik terus ya. DIR MIRA Kemarin aku mau kabur. Jangan lupa like dan enjoy. KOK 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dear Mira, aku banyak cerita sama Andre hari ini aku bisa sholat subuh dan lima waktu oh iya, aku masih tengiang-ngiang sama kalimat Pak Ustadz sederhana kalau kamu mencintai calon istri kamu jadikan diri kamu sebagai imam yang baik maka cinta kalian kekal tidak hanya di dunia kalian akan dipersatukan di akhirnya Dear Mira hari ini Andre meninggal untuk pertama kalinya aku menangis kalimat terakhir nih ya Alhamdulillah Dit gue kayaknya bakal ketemu nyokap ternyata Andre nyantri disini semenjak sakit aku baru tau kamu jaga kesehatan ya selamat menikmati Bunda kok gak ada surat lagi dari Dito ya padahal kan udah telat seminggu belum kali oh iya Bunda Dito tiga minggu lagi selesailah selamat menikmati selamat menikmati aku memendam rasa aku hanya bisa melihatmu dari jauh melihat senyummu aku bahagia walau itu bukan untukku tetapi tidak akan berhenti berharap suatu saat nanti aku akan terus menanti selamat menikmati selamat menikmati misi mbak 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 Mira ya ini ada surat dari Pak Dito dari Dito? terima kasih ya terima kasih ya ada banyak kenangan ada banyak kenangan disini ada banyak perubahan disini ada banyak hal yang berbeda berbeda setelah ini aku tahu maaf gak akan cukup buat berbeda berbeda setelah ini suatu saat suatu saat nanti kamu pasti mengerti Dito lihat senyummu aku bahagia walau itu bukan untukku tetapi tidak akan berhenti berharap suatu saat nanti bukan harus menanti suatu saat nanti aku jalan untukku oh entah sampai kapan aku bertahan untuk tetap seperti ini aku hanya bisa melihatmu dari jauh melihat senyummu aku bahagia walau itu bukan untukku tetapi tidak akan berhenti berharap jatuh sana sabar ya sayang semua akan ada hikmahnya gak ada yang sia-sia kalau semua itu menuju kebaikan semua itu gara-gara bunda kalau bunda gak jurulita pesantra dia gak akan tinggalkan aku selamat 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 diri mirah mirah kamu apa kabar selamat 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 yang perlu kamu tahu setiap malam aku tetap memikir namu memandangmu dari kejauhan dan mengucap selamat malam untukmu tidak tidak ada yang lebih indah dari membayangkan senyumanmu hari itu tanggal 18 September ibu ku datang jauh-jauh dari makasar menemu itu aku sebelumnya aku pernah sekali mengirimkan surat ke ayah tentang keberadaan dan kabarku ibu datang dengan paman saat itu kami duduk di taman pondok tak jauh dari kelas dia menggabarkan kalau ayah sakit keras ibu pernah bilang kalau ayah mau mengenalkan aku dengan seseorang risda namanya aku langsung mengerti maksud ibu mirah kamu perlu tahu tidak mudah memutuskan hal itu ayah mendambakan seseorang seperti risda aku pun yakin kamu saat ini sudah berubah aku yakin kamu sekarang tetap mendoakanku selepas tahajud mengharapkan kabarku yang harus selalu baik aku percaya itu suatu sore di kamar aku memandang diriku sendiri di depan cermin aku baru sadar bahwa aku adalah seorang laki-laki dan laki-laki yang bila pun sudah menikah masih tetap bertanggung jawab terhadap orangtuanya mirah aku tak pernah sekalipun membuat ayah bangga membuat ayah bahagia aku merasa harus menyetujui ayahku menikah dengan risda sekali lagi mirah tidak mudah membuat keputusan ini mengataslamakan cintaku pada Allah atau aku pergi pulang kampung mirah terima kasihku padamu tiada tara denganmu perjalananku semakin indah semoga kamu terus dilindungi dan diberikan jodoh yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala salam hangat Dito selamat menikmati 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 Mir, kamu ingat parangnya nggak sayang? Yang mana ya bun? Waktu kamu kecil suka main sama dia loh Anaknya Pak Bu Han itu Yang kuliah di Cairo dan sekarang menitap di sini Kalau nggak nyambung juga nggak apa-apa kok Bunda Ya sayang Kalau Bunda mau Aku mau kok Aruf sama Farhan Assalamualaikum Bunda Perkenalkan saya Paman dari Farhan Masuk kedatangan saya kemari adalah Untuk melamar Putri Bunda Dari ponakan saya ini Untuk membicarakan tentang kelanjutan antara Farhan Kalau boleh jujur Tak bisa dipungkiri Aku masih mencintai Dito Bagai daun kering yang jatuh ke sungai Saat ini Aku menjalani hidup dengan apa adanya Aku tidak merasa Aku hanya bisa melihatmu Dari jauh Dari jauh Kalau kamu nggak bisa juga nggak apa-apa Biar nanti Bunda yang bilang Nggak apa-apa kok Bunda Setiap hari aku berdoa sama Allah Setiap sholat aku berdoa sama Allah Bon Supaya aku bisa cinta sama Mas Farhan Karena aku tuh cuma mau itu Aku cuma mau Allah bukain hati aku Untuk Mas Farhan Bunda Setiap hari aku mohon dengan sangat Tapi sama aja Sama aja bun Aku masih belum bisa cinta sama Mas Farhan Nggak ada yang sia-sia sayang Selama niat kita baik Terus berdoa ya nak Ya Allah Ya Allah Amba tahu kau mendengarku ya Allah Dengan idomu Amba ingin menikah Ya Allah Karena cinta hamba kepadamu ya Allah Ya Allah Amba 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 tahu kau mendengarku Yang begitu baik Amba 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 Bismillahirrahmanirrahim, marilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Terutama kedua mempelai yang ada di depan saya Kita mulai akan nikah ini dengan berharap Mudah-mudahan Allah SWT memiliki kehusuhan dan kehidmatan dalam acara ini Mari kita buka dengan surah Al-Fatihah Amin ya Rabbul Alamin Bismillahirrahmanirrahim Wahai ananda parhan Ramadan bin Ali Saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan Aisyah Miralismana binti Syaifullah Dengan wali yang telah diwakilkan kepada saya Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan hafalan surah Al-Mulk dibayar tunai Saya terima nikah dan kawinnya Aisyah Miralismana binti Syaifullah Demikian mas kawin, seberangkat alat sholat dan hafalan surah Al-Mulk dibayar tunai Gimana para saksi? Alhamdulillahirrahmanirrahim Detik itulah detik dimana untuk pertama kali ini Aku merasakan rasa yang sangat berbeda Dan tidak pernah aku alami seumur hidup Jatuh cinta Jatuh cinta secepat satu kalimat tanpa halangan nafas Lugas Singkat dan menawan Kalimat itu membuatku memandangnya lebih dari apapun Kebingunganku tanpa logika Dan inilah jawaban doa Allah kepadaku Sebuah hidayah yang tak bisa dihitung menggunakan malah Terima kasih telah menonton! Aku belajar satu hal Bagaimana aku mencintai Mas Farhan karena landasanku mencintai Allah Segala zat yang sempurna Pencipta dan pemberi hidayah Mungkin ini juga yang dirasakan Dito di luar sana Merasakan sensasi mencintai dengan berani berkorban Mendapatkan Dan penerimaan dengan rasa ikhlas Ya Allah Terima kasih atas perjalananku ini Kamu liatin apa? Seringus Yes Riz Akhirnya aku buji seorang ayah Terima kasih telah menonton!